P.J. Wali Kota Palembang launcing lawang borotan dan peletakan batu pertama musola gedung kesenian di jalan rumah bari kelurahan 19 ilir kecamatan Bukit Kecil, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Hadir acara ini P.J. Wali Kota Palembang dan langsung meresmikan lawang borotan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Kepala Dinas Perkinta Kota Palembang, Sultan Palembang Darussalam SMB 4RM Fawas Diraja SH, MKN, Ketua Kobar 9 Februari Alintani didampingi oleh Sekretaris Fir Aswar SPD, MM, Isnayanti, Kemas Aripanji, Ali Goik, Dudi Oskandar, Marta, Sonop, Edi Fahyuni, Raden Muhammad Rian Jauhari, Mang Dayat, Seniman dan Budayawan Kota Palembang lainnya, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Perwakilan Bank Sungsel Babel, Ketua Dewan Kesenian Sungsel. Acara ini menampilkan titrikal SMB 2 saat diasingkan ke Ternate oleh komunitas Batang Hari 9 Kobar 9. dan juga menampilkan diskusi mengenai sejarah Lawang Borotan. Pada tanggal 13 Juli 1821, menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badar Bin II beserta sebagai keluarga inti dan berikut setia ini menaiki kapal menuju Batavia. Dari Batavia, Sultan Mahmud Badar Bin II dan para bangsaan Palembang ini diasingkan ke Pulau Terganti. Pada 26 September 1852, Sultan Mahmud Badar Bin II hingga akhir hayatnya di tanggal 26 September 1852. Terima kasih telah menonton. Tuhan Mahmud Badar Bin II. Tuhan Mahmud Badar Bin II yang empunya negri. Tuhan Mahmud Badar Bin II yang empunya negri, datanglah musuh, tidak terberi. Dengan takdir Tuhan yang kuhari Pindahlah ia ke lain negeri Dari Balimbang ke Pernetik Diamlah di sana berbuat pakti Jikalau iman tidak mengerti Rusaklah badan serta hati Rusak badan pada itu ketika Karena berperang dengan kapir cilakan Tetapi jikalau tidak di daulat belakang Misjaya menentulah seri paduka Sobat Tuhan yang bisa berbicara Ini 25 Okt. tahun 2024 Hari ini adalah menutupnya pilih, lapid-l decimal, launching Pelawang Borotan, sebagai penggras dan berbasis sejarah dan budaya Pemuda kita Mereka ini mendapatkan pekerjaan oleh agar orang-orang yang menjadikan pembali kolonka yang bisa di dunia. Dan juga mulai hari ini akan dimulai revitalisasi perbaikan-perbaikan. Lanteng yang terdapatkan yang tercantik dan kurang lebih di 1 bulan setengahnya hingga akhir November dengan selesai. Kita dapat engkau-engkau yang sangat cantik dan tidak meninggalkan sejarahnya. Dan juga saya berpesan pada sejarawan-sejarawan agar nanti secara berkala setiap bulan ada diatur kita seperti tadi. Ini perlu 1 bulan sekali, tapi untuk pengunjung nanti kita bisa tampilkan audio lama ya. Dan juga mengikut teknologisasi ini, untuk serangkanya menurutkan kecang Palembang mengganti seluruh teknologi terbaik dalam forum BGSM. Yang namanya adalah Bank Sumselbabel dan Bank Indonesia dan juga PDAF. Jadi ini semua kami persembahkan untuk masyarakat Palembang. Dan khususnya juga semua masyarakat kabar, semuanya bagi yang seluruh. Masyarakat di atas ini agar kita bisa menampilkan bahwa PDAF akan menghapuskan. PDAF bisa kita, UMK kita tidak ikut, sejarah kita tetap terjaga, budaya kita terjaga. Dari kita sendiri Pak, melihat keanekaragaman budaya yang ada di Kota Palembang ini seperti apa mungkin Pak? Keanekaragaman budaya yang ada di Kota Palembang. Ini ada sejarah nyatu, tapi sekarang informasinya budaya kebacanya search Google, sejarah patah-patah. Jadi, dunia internasional, itu hanya semuanya dari Google. Tapi kalau datang ke sini, utama ini kan tidak menemukan. Oleh karena itu kita rekomprosi lagi tanpa menghilangkan budaya, tanpa menghilangkan sejarah. Kita juga akan menjeliskan informasi-informasi untuk turis informasi, ya. Kita juga melalui webchat.com, dan juga kami tentunya mohon bantuan semua rekan-rekan agar disiarkan secara meluat. Agar orang yang bisa tahu bahwa Kota Palembang atau Pemalian. Ini adalah kantor neten yang di Garam. Kantor neten itu sejarahnya tadi disampaikan, itu adalah sejarah yang diambil. Nah, waktu itu kan kantor netennya. Nah, di kantor neten itu saya menemukan beberapa segmen ketinggalan, ya, ketinggalan sejarah. Adanya dua berangkat, dia meletakkan sejarah, kemudian adanya penjara, ya, di bawah itu. Nah, tentu itu kita tidak akan hilangkan dengan adanya peradaban pemerintah itu, tidak. Itu harus kita rawat, kita hidupkan. Nah, kenapa nih? Dibilang office museum. Agar masyarakat tahu, nanti di lobi itu, di lobi itu kita pajang bus day itu yang sekarang kita kerjakan oleh sedarawan kita. Nah, setiap patung yang miskai kita beri tempatan untuk masuk di lobi itu. Kalau segala kantor neten itu, nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya agar bisa kita naik ke atas melihat sungai-sungai. Dari kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong Gandus TV memberitakan.